bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang hari ini kita kedatangan honda bit fi atau bit esp dimana kondisinya mogok sedikit analisa dulu untuk penanganan pembongkaran besok kita lakukan karena ini waktunya juga sudah mendekati sore dan kerjaan kita juga alhamdulillah lumayan banyak jadi kita gak bisa menyelesaikan hari ini sedikit analisa dulu motor ini kata beliau yang punya motor ini mogok dan sebelum terjadi mogok ini sempat dibawa jalan berebet-berebet habis itu langsung langsung hilang setelah kita telusuri berdasarkan pernyataan dari beliau yang punya motor sebelum mogok ini terjadi berebet, nah kita cek sempat kita tadi buka filter di belakang karena kita cek apakah barangkali terjadi konsleting atau kabel yang ada soket di bawah filter kita cek juga gak ada masalah ternyata di bagian throttle body juga sekilas gak ada permasalahan tapi nanti kita akan cek lebih lanjut apakah harus membongkar throttle body ataukah ada faktor lain kita juga sempat ngecek di bagian busi pengapian juga masih normal jadi sedikit analisa awal ini kelihatannya di bagian full pump mungkin cuman untuk analisa lebih jauh kita lakukan besok jadi sekedar mengira-ngira dulu ini permasalahannya saat beliau bawa jalan panas berebet-berebet mati apakah nanti terjadi error di bagian sensor suhunya atau sensor EOT yang di bagian samping ataukah di bagian full pump berbagai kemungkinan nanti kita akan lebih analisa mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan atau permasalahan Honda Beat ESP ini oke sedikit analisa tentang Honda Beat ESP yang mogok sebelum mogok terjadi berebet-berebet dan kondisinya sudah panas berarti kemungkinan di bagian sensor ESP karena sensor ESP ini biasanya kalau dia berulah itu mesin saat panas di bawah jalan sekitar katakanlah 2-3 kilo baru dia mulai berebet sering kita alami seperti itu oke mudah-mudahan sedikit telometan tentang Honda Beat ESP permasalahannya kita temukan besok ini adalah berapa kalinya ya ini terjadi seperti ini ESP kita pernah nemuin seperti ini jadi mudah-mudahan nanti besok cepat selesai oke ikutin terus perjalanan kita mudah-mudahan sedikit bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua terima kasih maturnuan thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati